Terima kasih pada Dr. Asral, Dr. Fikri, Poh, Penelawan, dan semua Bapak-Ibu di Kementerian Kesehatan juga mungkin ada tamu dari Kementerian Dalam Negeri dan Kominfo. Pagi ini saya hanya sedikit berbagi karena nanti kan lebih ke diskusi ya tentang apa yang mungkin bisa kita bahas atau topik yang akan menjadi materi dalam seminar yang akan disenggarakan kalau tidak salah tadi rencana 16 atau tanggal 21 November tentang 3D. Oke, saya yakin ini satu topik yang akan sangat dinanti-nanti karena juga bagaimana pun juga saat ini perkembangan telemedicine sudah semakin besar apakah itu dari Kementerian, dari Pemerintah atau mungkin dari Prof. Penelawan dan teman-teman dari Atensi, dari BPJS dan lain-lain yang juga sudah menjangkau di daerah-daerah terpinggikan atau mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya remote dan rural area gitu ya. Nah, saya coba skip saja. Saya kira nanti yang menjadi consideran atau menjadi hal yang penting kalau kita cermati ini sambil minjam dari presentasinya Kementerian Kementerian juga gitu ya tentang apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman kita para nakas yang ada di daerah 3T pada saat mereka ingin memberi layanan pada pasien gitu ya. Di mana ada banyak kesulitan atau kendala atau batasan apakah itu berhubungan dengan infrastruktur atau ketidaksiapan SDM atau bahkan PIN lebih parah lagi adalah kadang berkaitan dengan kondisi ketersediaan listrik ya sebagai komponen utama dalam memberikan layanan kesehatan berbasis digital karena kata-kataan listrik juga akan sangat repot. Sehingga nanti salah satu hal juga adalah bagaimana kita mampu menyiapkan satu perangkat telemedicine yang support atau bisa available dengan katakanlah tenaga backup listrik pendukung mulai dari baterai, aki, genset, dan lain-lain itu juga satu bentuk bagaimana kelulusan telemedicine di TKT itu yang harus kita pikirkan karena kalau kita hanya mengandalkan teknologi yang sekarang seperti ada, mungkin banyak teman-teman di daerah 3T yang mungkin akan kesulitan karena keterbatasan waktu supply listrik yang hanya terbatas sehari 3 jam, 6 jam, begitu juga jaringan yang sangat jelek kualitasnya, hanya bisa 2G atau SMS juga termasuk keselian dari SDM. Nah ini mungkin nanti di belakang akan saya bahas sedikit tentang kendala-kendala tersebut, saya kini juga pinjam dari slide-nya Kementerian Kesehatan. Nah ini kita lihat salah satu hal penting lagi kalau dari sekian banyak poin dari nomor 1, 2, 3 itu sudah ini tentang kemajuan sains dan teknologi informasi, mungkin nanti Profur juga bisa beri tambahan ya bagaimana mungkin teman-teman yang di pihak swasta juga mungkin juga agresif menyiapkan teknologi pendukung yang mungkin saat ini sudah sangat maju sekali kalau kita lihat telemedicine di perkotaan, apakah dengan bantuan AI, big data, dan lain-lain. Tapi begitu kita cerita tentang TKD, nah disinilah kita justru mencari terobosan bagaimana teknologi itu menyikapi keterbatasan. Pernah dulu dengan Kementerian Kesehatan juga, cuman saya sekarang belum dilanjutkan lagi waktu itu kita ingat tahun 2018 saya ada masalah ya dengan teman-teman di Amerika ya, kita ingin dengan Pittsburgh menggunakan satu teknologi visitor ya, di mana mereka mempunyai teknologi untuk menyesuaikan kecepatan bandwidth dalam pemberian data sehingga kalau bandwidthnya rendah, dia bisa tetap mengirimkan data. Itu juga contoh bagaimana kita harus menyikapi teknologi atau sains teknologi yang pas untuk menghadapi kondisi-kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Saya yakin juga perlu kita cermati di poin 3T tersebut. Kemudian saya yakin yang lain nanti isu-isu topik tentang regulasi, tentang keamanan juga akan menjadi topik penting. Ini mungkin saya skip, ini juga dari Kementerian Kesehatan. Saya akan coba sedikit nompat ke sini ya, ke nomor satu. Tentang back-end dan proteksi data privat ini juga nanti kita lihat bahwa dengan keterbatasan infrastruktur dan juga kendala-kendala teknologi yang ada di daerah TKT, itu kita harus bisa menyikapi bagaimana layanan telemedicine kita itu bisa tetap bekerja secara offline, tetap bisa sinkronisasi dengan sistem informasi yang ada di FKTP, di puskesmas, di simpus, atau di rumah sakit peratama, yang mana pada saat nanti kita ada jaringan atau kondisi yang bagus, dia bisa melakukan sinkronisasi karena saya yakin tidak 24 jam mereka bisa mempunyai ketersediaan koleksi data, maupun listrik, dan lain-lain. Juga termasuk bagaimana dengan kondisi yang ada seperti itu, dengan keterbatasan teknologi kita juga tetap mampu melindungi privasi data, apalagi baru sudah diluncurkan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Jadi nanti juga di dalam seminar itu pasti perlu kita undang juga bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan data, baik itu dari datanya pasien, dari dokternya sendiri, dan juga bagaimana kemudahan dari sistem untuk berintegrasi dan melakukan dukung interoperability dengan sistem-sistem yang existing saat ini, karena kita lihat keberagaman dari simpus yang ada di puskesmas sangat beragam sekali ya. Saya kurang tahu apakah mungkin lebih dari 20-30 jenis sistem puskesmas ya, sehingga kita harus menyiapkan bagaimana katakanlah jembatan Beijing atau API yang bisa mampu menjabatani stream-medicine yang nanti akan disiapkan untuk dikati dengan sistem yang ada di ekipati data, termasuk juga tentunya literasi digital ini sangat penting sekali bagi para pengguna di sana, baik itu dokter, para nakes, masyarakat sendiri, apalagi di dikati mungkin bisa jadi, mohon maaf dengan keterbatasan tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada yang lain gitu ya, atau bahkan kelompok marginal ya, tidak harus dikati saja, tapi juga mungkin saya juga ingin mengusulkan bagaimana telemedicine juga menjangkau masyarakat marginal ya, di daerah-daerah kumuh, di perkotaan pun mereka juga disabilitas ya, mereka juga berhak mendapatkan layanan kesehatan dengan menggunakan layanan digital. Saya kira ini sudah segera kita bahas bagaimana yang ada. Nah, pada waktu itu kami, saya sempat juga diminta oleh Jaika dan Amu untuk melakukan studi untuk sekedar pemetaan ya tentang telemedicine atau e-health yang ada di Indonesia, jadi kita bisa lihat ternyata memang cukup banyak ya, yang sudah berjalan ya, apakah itu sifatnya dikelola oleh dari kementerian atau pemerintah, ada kementerian kesehatan, ada PPJS ya, dua pemain utamanya, kemudian dari privat dari teman-teman Prof. Punawa, di atensi, dan juga yang lain-lain begitu ya. Nah, di mana ternyata di sini kita lihat, ada beberapa catatan yang perlu kita cermati pada waktu itu ya, Februari 2022, jadi sudah cukup lama, berapa bulan yang lalu. Misalnya tentang Sehat Pedia, ini juga satu aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, ini juga mungkin bisa menjadi ujung tombak di depan pada berinteraksi dengan pasien ya, antara dokter-dokter pasien, kalau kita lihat tadi kan ada yang antara pasien kes atau dokter-dokter pasien, di mana ternyata papanan kepegitnya terbatas, waktu respon lama gitu ya, kemudian dari temenin atau komen mungkin masih ada keterbatasan fungsionalitas, integrasinya masih rendah dengan perangkat medis dan sistem informasi ujukan, mobil JKN mungkin saat ini jangkauannya lebih luas dan pengguna lebih banyak dari Sehat Pedia temenin, dan pendidikan lindungi ini juga bagaimana mungkin, kita harus lihat ini satu aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, Ketiasan melalui DO, itu juga bentuk dari telemedisi juga yang perlu kita cermati bagaimana nanti integrasinya jika memang ternyata itu juga cukup luas untuk bisa diterapkan di TKT. Sehingga nanti kita harus lihat juga terhadap private telemedisi tentang infrastruktur jaringan dan abatan logistik, kurangnya insentif untuk daerah terpencil ya, apalagi nanti mungkin di teman-teman atensi, seberapa jauh mereka menyiapkan diri untuk memberikan layanan di daerah terpencil yang mungkin secara profit tidak begitu besar dekat yang apa yang di kota, tapi mungkin dibentuk daripada CSR ataupun yang lain gitu ya, dan juga bagaimana kita memberikan literasi digital ke sana gitu ya. Nah kemudian dari siti teknologi menarik juga, karena di TKT kan kita akan punya banyak sekali keterbatasan ya, di mana kalau di perkotaan atau di daerah-daerah yang lebih maju, teknologi bisa lebih mudah kita dapatkan dengan perangkatan notebook atau mobile phone dan lain-lain, apakah mungkin misalnya kerjasama dengan swasta, kita juga bisa menyiapkan perangkat-perangkat yang bisa digunakan akas sebagai dokter perawat dalam bentuk wearable atau perataan-perataan sifatnya mobile atau portable gitu ya, dengan biaya lebih murah, teknologinya lebih simpel dalam artian bahwa itu lebih dedicated gitu ya. Di sini bisa kita lihat sebenarnya kan kalau kategori, bisa sekalian WHO health, e-health kategori itu ada misalnya untuk untuk glucose monitor, head monitor, dan lain-lain, saya yakin juga kalau kita lihat dengan proyeknya dari JAIKA, yang saat ini sudah menjalankan di RSUI dan RSUNAS, sebenarnya saya juga sempat bergabung dengan sana untuk membuat laporan. Ini kita lihat bahwa mereka juga punya concern terhadap peralatan-peralatan portable yang bisa diintegrasikan dengan sistem telemedicine kita apakah di ComenKey atau di BBJS Mobile dan lain-lain. Sehingga nanti dalam hal itu alat seperti itu akan lebih mudah dikelola karena kompleksitasnya rendah gitu ya, dan mungkin juga lebih awet, lebih bandel gitu ya, mengingat kalau seperti laporkan, begitu kita ada 3D dan ada kerusakan, mungkin akan cukup sekulit juga untuk mendapatkan support dalam melakukan maintenance, perbaikan, dan lain-lain seperti itu. Jadi memang perlu kita cermati, perlu kita petakan dengan lebih detil lagi, biar-biar nanti teknologi apa yang lebih tepat guna, tidak harus yang the latest atau the best gitu ya, tapi yang tepat guna, yang bisa kita petakan di 3D itu ya. Kemudian kita lihat dari beberapa kegiatan dalam melakukan uji coba baik dari BBJS, saya kira ini mungkin Bapak-Ibu juga sudah sering melihat ya, kemudian dari BBJS sudah melakukan di tahun 2020 tentang pembiayaan dan lain-lain, saya kira topik yang menarik juga untuk kita cermati dalam seminar, karena bagaimanapun, pembiayaan menjadi hal yang sangat krusial dalam mendukung atau menjalankan sustenabilitas atau keberlangsungan dari layar yang tidak dipilih milisin, terutama daerah-daerah 3D, yang mungkin dukungan dari pemerintah daerah tidak sebagus dari yang lain. Nah ini mungkin nanti teman-teman dari Kemendagri atau mungkin juga Kominfo punya program tertentu yang bisa memberikan kemudahan dalam pembiayaan gitu ya. Kemudian waktu itu, kolega kami di UGM, dokter Lutuan dan teman-teman juga sama dengan BBJS melakukan kajian juga terhadap pembayaran-pembayaran kesehatan berbasis telemedicin. Mereka juga dapatkan bahwa sebenarnya secara umum mereka sudah bisa menikmati, melakukan apresiasi, dan menganggap telemedicin itu penting, tapi memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati, terutama kaitannya juga misalnya berhubungan dengan bagaimana apakah itu memberikan efisensi biaya, kemudian berhubungan dengan integrasinya nanti ke BBJS, BICARE, dan lain-lain bagaimana, dan segala macam hal. Sehingga bisa dicermati di sini, beberapa tantangan yang ditemukan oleh teman-teman kita, tentang keterbatasan SDM, pemahaman efektif tentang BICARE, klaim yang tidak keluar, kendala jaringan internet, dan lain-lain, saya kira ini juga satu hal yang saya kira sudah sering kita temui juga di lapangan. Nah, ini mungkin nanti perlu kajian atau mungkin spesifikasi yang lebih khusus, kalau di TKT nanti mungkin karakteristiknya seperti apa, dan lain-lain. Nah, kemudian juga kalau kita lihat, akhirnya ada rekomendasi, nanti tentang bagaimana dari BBJS waktu itu, dari hasil studinya, menjelaskan tentang pembiayaan dan insentif yang bisa menjadi faktor pendukung, kemudian perluasan kasus dan lokasi, dan ada kajian kemudian pembayaran langsung dari BBJS ke FKRD. Sedangkan dari kemenkesnya mungkin bisa jadi nanti ada revisi atau adendum, mungkin sudah dilakukan juga, tentang pembiayaan dari BJS, kemudian regulasi konsultasi dokter ke FKTP dengan mobil JKN, kemudian evaluasi regulasi kinerja paskes, dan adanya pengembangan teknologi yang standar dan interoperable dengan rekaman disk elektronik, apalagi juga permenkes rekamedis juga sudah keluar juga. Nah, ini yang dengan Prof. Pur dan teman-teman waktu kami di UNDP, juga sudah membuat kajian, walaupun ini datanya sudah lama ya, sudah tahun lalu, tapi mungkin bisa juga memberi gambaran kalau di perkotaan atau di daerah-daerah yang lebih ramai, banyak orang yang sudah menggunakan telemedicine dengan demografi ternyata paling banyak wanita dan pendidikannya rata-rata adalah S1, di mana kebanyakan tinggal di kota-kota besar BDKI, dan layanan yang paling banyak diakses adalah telekonsultasi. Kemudian juga kita lihat dari hasil aksesmennya, memang ternyata bagaimanapun juga infrastruktur memang menjadi gendala, terutama di daerah TKT, kemudian mungkin kita butuh juga dukungan atau support dari sisi penyedia, itu adalah organisasi yang matang dengan dukungan keuangan yang kuat, karena juga nanti bagaimanapun ini berkaitan dengan kerjasama, dengan mungkin subsidi, dan segala macam hal gitu ya, kemudian juga temuannya menarik, nanti kita bandingkan juga dengan kajian dari BPJS, juga dari Kemenkes sendiri, yang kemarin Juni baru dilakukan ya, ternyata kebanyakan perempuan, masyarakat di Jawa, pendidikan S1, bekerja swasta, dan penghasilan cukup tinggi. Kemudian juga terlihat adanya kesiapan kematangan itu penting, privasi kreasi anda atau juga belum teridentifikasi, akan menjadi isu sendiri juga nanti dalam topik seminar, karena sekarang lagi rame sekali bagaimana terjadi banyaknya kebocoran data dan lain-lain, plus juga tentang model pembayaran ya, kerjasama dengan pihak asuransi, dan lain-lain. Sehingga ada rekomendasi, waktu itu, teman-teman atensi dan UNDP, kita sepakati adanya, mungkin perlu adanya platform multi-segholder untuk pengembangan dan regulasi telemedicine, memperjelas ruang lingkup dan standar perlaksanaan telemedicine, penyimpanan data kemimilikan dan data kelamanan, saya kira ini isu yang akan terus ada, kemudian juga bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan di populasi yang terpikirkan dan rentan, karena nanti isu ini akan menjadi semakin banyak kita cermati tentang digital divide, masyarakat yang terpikirkan, bahkan tidak hanya di TKT, juga mungkin masyarakat-masyarakat di perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, yang daerah kemiskinan, mungkin disabilitas, isu tentang gender, LGBT, dan lain-lain. Kemudian BPS juga sudah pernah melakukan survei Februari 2022, yang tahu telemedicine sekitar 41 persen, kemudian karakteristiknya adalah pendidikannya perguruan tinggi, mendapatkan edukasi progres juga sudah pernah, kemudian juga di silatis itu ternyata memang yang paling banyak dari kelompok pendapatan yang tertinggi adalah yang tertinggi 54 persen adalah dari 72 ke atas. Dan relatif, semua responden, kalau mungkin di daya perkotaan, sudah memahami atau pernah menggunakan peduli-lindungi karena dikaitannya dengan pandemi COVID ini. Nah ini yang kemarin saya pinjam dari Dr. Fikri, hasil kajian dari kemengke sendiri juga sudah menyebutkan dengan jumlah responden 813, rata-rata ini digunakan di klinik ya, kemudian setelah itu persusmas 31 persen dan RS, pasien dokter ternyata paling banyak, dan menariknya lagi jenis aplikasi yang banyak digunakan adalah ternyata memang mau tidak mau adalah berhubungan dengan instant messaging atau tukaran pesan seperti chat, telepon, SMS, email, dan lain-lain, kemudian baru setelah itu mobile JKN, kemudian lagi mandiri pihak ketiga, dan terakhir adalah aplikasi dari Kementerian Kesehatan. Ini juga saya pinjam dari Kementerian Kesehatan ada data yang sebenarnya sangat banyak sekali wujud-cubah-wujud-cubah dalam penyelenggaraan telemedicine yang nanti kita bisa adopsi, kita bisa rangkul, kita bisa minta si studinya untuk nanti kita formulasikan dalam bentuk topik-topik apa yang sesuai di dalam seminar tersebut, dari BPJS, dari Kementerian, kemudian saya juga sempat bergabung dengan DJIKA untuk yang tele-ICU di Kota Depok dan Makassar. Nah, kembali lagi nanti mungkin teman-teman komikfo akan bisa menjelaskan lebih detail bagaimana perkembangan dari infrastruktur itu sendiri karena yang kaitan dengan 3T, apalagi daerah timur itu masih belum terjangkau dengan baik walaupun dibilang itu palaparingnya atau BKU-nya sudah sangat bagus tapi nanti kita lihat mesti jangkauan ke daerah-daerahnya masih belum terjangkau dengan baik juga karena kita masih butuh banyak sekali BTS-BTS yang harus bisa dididikan di area-area telepencil tersebut. Sehingga kita bisa lihat nanti mungkin teman-teman komikfo akan bisa mengupdate ini data agak sedikit lama gitu ya apa-apa yang sudah mereka kerjakan dalam melakukan pengembangan infrastruktur karena bagaimana juga sebagus apapun nanti peralatan kita siapkan secara fisik dalam bangunannya bagus nakasnya siap begitu tidak ada infrastruktur jadi televisinya juga tidak akan bisa kita gunakan juga gitu ya ini beberapa dan mereka dari komikfo sendiri juga punya konsen punya kegiatan juga yang berkaitan dengan telehealth telemedicine telemonitoring dan lain-lain yang saya kira ini perlu kita sinkronkan kita koordinasikan juga dengan dari kementerian kesehatan apalagi ini sebagai istilahnya leading sektornya di dalam e-health tersebut sehingga nanti tidak terjadi duplikasi atau overlap antara kegiatan dari Kemenkes Kemenko dan kementerian kementerian yang lain gitu ya mereka juga ada startup digital dan mereka melapatkan inisiatif digital dan utilisasinya untuk bisa mendukung layan-layan tersebut saya kira nanti beberapa hal bisa kita coba diskusikan dengan Kominfo beberapa waktu lalu juga sempat seminar dengan UNDP atensi mereka juga share beberapa aktivitas yang berkaitan dengan e-health telemedicine begitu juga yang di sini kita lihat mau tidak mau kita lihat banyak sekali daerah-daerah di Indonesia bagian tengah dan timur masih kosong misalnya sebelum ada warna merahnya menggambarkan bagaimana sinyal 4G 4G plusnya masih sangat sedikit sehingga nanti kalau kita bilang 3T ya mau tidak mau mungkin dulu pengalaman dengan dokter Fikri juga waktu kita ganti yang uang hanya ada 2G hanya ada SMS yang bisa kita dapatkan ini nanti di ujung saya ingin memberikan melontarkan isu bagaimana kita mampu mengutilisan telemedicine dengan teknologi rendah seperti SMS karena kan kalau untuk monitoring surveillance segala itu teman-teman kita juga malaria itu pada pakai USSD aplikasi yang di atas feature phone aplikasi handphone jadul yang 200-300 ribu kayak ngecek pulsa bintang kita bisa entry data dan terstruktur untuk melakukan pelaporan misalnya kemudian juga dari Kementerian Perdisaan ini mereka juga punya kegiatan yang nantinya mungkin juga bisa kita koordinasikan jadi saya yakin sebenarnya dari Kementerian dan Lembaga itu banyak sekali yang bisa kita sinkronkan pada kantor sekarang juga tujuannya Pak Presiden meminta kita punya satu data Indonesia sehingga nanti tidak terlaki terjadi overlap duplikasi atau bahkan mungkin terjadi ketidaksesuaian antara data satu dan lain dari saya lagi bantu di Bapak Nas ADP untuk program Lansia ini juga repot karena datanya juga bisa dari Kususmas bisa dari Dinas Sosial dari BKKBN nah itu ternyata kadang tidak sinkron sehingga nanti pendataan atau perlayanan di Lansia pun jadi lebih rumit karena hal tersebut ini harapannya nanti di Telemedicine 3T tidak terjadi seperti itu begitu juga dengan teknologi-teknologi dari berbagai provider atau pemberi layanan telekomunikasi mereka juga sekarang punya solusi seperti Vsat HTS mereka juga konsum terhadap Telemedicine tapi memang kendainya disini adalah biaya saya kurang tahu nanti bagaimana pembiayaan dari Kemenkes sendiri ke depan untuk layanan yang memang harus membutuhkan Vsat karena sangat-sangat sulit mendapatkan jadul lain ini bagaimana pembiayanya karena ini akan menjadi beban yang cukup tinggi juga di Kementerian Kesehatan dan kaitan dengan 3T nah ini sekedar sering lagi mengingatkan saja ini kebetulan Alhamdulillah dari 2016 sampai 2019 sering diajak teman-teman dari Kemenkes dari Yancang untuk jalan-jalan untuk melakukan survei dan lain-lain ini waktu itu saya sempat mengunjungi di Papua Berat ada Raja Empat Sorong Sopor dan lain-lain betapa medannya sangat sulit dan kita lihat kondisinya memang seperti ini infrastruktur ya dengan adanya BTS yang persis di belakang bus kusemas pun dua kali saya berkunjung 2017 dengan teman-teman Kemenkes kemudian 2019 dengan teman-teman UKM waktu kami bikin survei speednya sangat berbeda waktu 2017 berkunjung speednya bisa sampai 20 mega ke atas karena baru diberdirikan setelah 2019 karena ternyata keterbatasan pengguna dan lain-lain oleh telekom diturunkan untuk tidak membagi biaya jadi hanya sekitar 4,262 mbps jadi kita bisa lihat kita harus mampu secara bijak menikapi teknologi apa nanti yang bisa kita gunakan ketika kita berhubungan dengan daerah-daerah 3D kemudian sama di ini kemudian dulu dengan Mas Fikri dan teman-teman juga ke Tionghang betapa kita tahu di daerah ini sangat terpencil sekali harus naik kapal selama 8 jam dari perabahan tearing perabahan tearing aja juga 7 jam dari Samarinda dengan mobil nah fisiknya sangat bagus sekali bangunannya aksesnya sangat rendah sekali seperti di Tionghang sebelah kanan ini bahkan waktu itu kalau tidak salah kita hanya SMS dan mungkin hanya jalan berapa jam kalau ngirim WA juga hanya bisa mengirim teks itu pun hanya jam-jam tertentu pada saat betul-betul jaringan lagi bersih nah di pesawat mereka di rumah sakit perataman mereka mereka pakai visat dengan usul dan lain-lain tapi kita lihat juga bandwidth-nya sangat terbatas dan juga mungkin sekali lagi ketika berhubungan maintenance berhubungan dengan troubleshooting mungkin harus menunggu teman-teman dari daerah lain untuk bisa datang memperbaiki padahal akses kunjungan ke sana sangat-sangat sulit kita lihat dengan perjalanan yang sangat membahayakan karena 8 jam di sungai dan sungainya sangat jelas sekali dan ternyata sering memakan korban juga dan peralatannya oke jadi gedung fisik sekali lagi di TKT saya yakin kebanyakan sudah dibangun dengan baik yang jadi kendala pasti berhubungan dengan nakasnya sendiri dimana dokter hanya mungkin 1-2 tahun setelah itu mungkin pindah tempat lain dan infrastruktur jaringan plus juga literasi digital baik dari sisi pengelola di pusus rumah sakit terutama dan juga di masyarakat yang sendiri sama juga ini kebetulan waktu di Kalteng jadi minta juga kita lihat dari sisi infrastruktur pasti punya keterbatasan peralatan sekali lagi mungkin mereka selama ada anggaran bisa menyiapkan tapi mungkin juga kita perlu berikan di TKT kira-kira teknologi tepat guna apa yang sesuai dengan anggaran yang terbatas peralatan digital yang berhubungan dengan EKG yang lebih bandel lebih awet dan tidak kompleks ya kalau seperti mungkin saat ini pakai komputer S radio sisi mungkin tidak perlu sampai ke sana tapi yang jelas hal ini juga belum jadi satu kebijakan sendiri bagaimana kita menyikapi disitu ini juga waktu itu dengan rombongan sebelumnya dengan Pak Ujadid ya dan masih kiri kita juga sempat sampai ke Pulau Waikai di Tujuk Una-Una dan lain-lain sama juga semua fisiknya sangat bagus tapi sekali lagi infrastruktur terbatas nakes terbatas ini bahkan ada satu rumah sakit waktu itu ya 2016-2017 di dekat pelabuhan yang masih belum dibongkar semua peralatannya karena masih terfokus pasti karena tidak ada SDM-nya dan lain-lain di Jambi juga begitu di Kuala Tungkal ini juga ujung saya kira ini juga perlu kita hormati tentang keterbatasan infrastruktur nah artinya secara umum saya pinjam sebagian pasti kita akan memiliki ada masalah infrastruktur jaringan internet dan listrik kemudian SDM perubahan budaya dari konvensional ke digital apalagi kan kementerian punya transformasi digital ada kuburinya ini bagaimana nanti para nakes juga termasuk SDM-IT-nya harus siap support ke situ pembiayaan tadi sudah kita bahas stakeholder menikahannya dengan pemda berhubungan saya lihat lagi nanti salah satu isunya tentang kerjasama kita dengan mungkin dengan dinas pendidikan karena mereka juga mungkin punya konsen terhadap jaringan infrastruktur nanti bakti juga bisanya saya akan bergabung ke situ juga dengan yang lain-lain mungkin kita militer polisi mereka juga punya jaringan bagaimana kita bisa sinkronkan dengan aktivitas mereka sehingga kita punya big bone yang tunggal yang bersama bisa dibagi bersama untuk memperlingan biaya mempermudah maintenance dan segala macam dan juga perangkat-perangkat yang mungkin salah satunya kalau kemarin kami disusi dengan cek adalah bagaimana menyiapkan alat-alat portable yang bandel yang tidak mudah rusak yang kompleksitasnya rendah sehingga maintenance-nya jadi lebih mudah ini kan secara umum ini mungkin rangkuman saya adalah pertama tentang isu no teknis kalau saya kira banyak sekali dari kementerian dari atensi dari kementerian juga sudah membahas jadi saya yang mencuplik satu saja karena apa? karena ya tadi karena terlalu banyaknya kegiatan dari berbagai kementerian dan keadaan swasta perlu ada koordinasi dan kolaborasi jadi mungkin semacam ada kayak task force atau apa gitu ya unit independen yang membantu mensinkronkan semua kegiatan telemedicine itu sehingga tidak overlap tidak duplikasi dan lain-lain kemudian isu teknisnya antaranya adalah karena kita bicara dengan 3T yang punya banyak keterbatasan salah satunya adalah tentang bagaimana kemampuan aplikasi untuk menyimpan data secara offline jadi memang ini mungkin dari developer sendiri dan kita perlu cermati bahwa tetap aplikasi terjalan walaupun tidak ada jaringan begitu ada koneksi jaringan nyambung lagi akan jadi proses sinkronisasi secara otomatis kemudian juga ada beberapa teknologi yang kita turun dari Whatsapp saya ingat sekali Whatsapp pada waktu pertama di internet Indonesia hanya support 4G karena dikembangkan di internet maju mereka tidak pernah menyaksikan bahwa Indonesia punya banyak keragaman terhadap infrastruktur sehingga awalnya begitu kita pindah ke 3G atau 2G tidak jalan sama sekali terus mereka melihat bahwa ternyata ini harus diperbaiki mereka bahkan mengembangkan bagaimana teknologi Whatsapp bisa jalan di 2G atau SMS sehingga nanti pada waktu jaringan yang sangat lambat dia hanya bisa berkirim pesan tapi dalam bentuk teks nah ini teknologi ini saya kira juga sudah ada bagaimana kita menyiapkan untuk secara fleksibel mereduksi beban jaringan dengan memperkecil ukuran dan lain-lain di dalam pengiriman data terutama info-info yang berhubungan dengan teks mungkin berhubungan dengan resume medisnya dan lain-lain kemudian kemudahan atau fleksibilitas aplikasi yang harus berinteraksi dengan berbagai keragaman sistem yang ada di FKTP di Simpus yang saya kira puluhan atau mungkin ratusan kali ya jenis Simpus yang ada di sana di daerah TKT yang mungkin harus lewes sehingga bisa integrasi dengan mudah kemudian mampu berinteraksi nah ini yang harapannya adalah bagaimana mampu berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan instant messaging berhubungan dengan pertukaran pesan karena nanti ujungnya adalah ketika kita ingin melakukan konfirmasi melakukan notifikasi mengingatkan reminder misalnya pada pasien atau juga pada antar dokter kita mungkin hanya mampu dengan SMS aplikasinya mampu mengkonversi pesan tadi ke media yang lebih sederhana yaitu menggunakan SMS kemudian juga peralatan-peralatan yang mungkin bisa kita gunakan di sana adalah sifatnya lebih luwes lebih simple low maintenance gitu ya bisa diperbaiki dikelola dari jadwal secara remote ya dan kompleksitas yang rendah dan terakhir adalah bagaimana kita mampu melakukan kerjasama untuk penyediaan infrastruktur data karena ini kan akan jadi mahal ya kalau kita harus ingin sendiri nah salah satu yang sering saya utarakan juga di rapat pemengkas adalah mungkinkah kita misalnya mengajak perusahaan seperti BRI karena saya ingat setiap kali berkunjung ke desa apapun pasti ada BRI unit desa dan diatasnya kantornya pasti ada visa nah disitu mungkin dikerjasama dengan bakti atau bagaimana kita kerjasamakan dengan BRI dengan dinas pendidikan karena mereka juga punya kepentingan untuk koneksi ke SD-SD yang terpencil kemudian dengan Kementerian Kesehatan dengan Puskusmas dan lain-lain terus juga mungkin bisa jadi dengan militer atau misalnya ada polisi dan koramil yang bisa kita integrasikan disitu ya itu mungkin oh iya terus kemudian topik-topik yang berhubungan dengan sumiran itu antaranya pasti isinya tentang regulasi gitu ya termasuk etika legal ini saya maaf contek dari kemarin webinar-webinar diselitakan oleh UNDP dan Antensi isu pembiayaan isu koordinasi antar kementerian isu teknologi pendukung termasuk tadi peralatan-peralatan yang rendah maintenance yang bandel yang luwes yang mudah digunakan di daerah TKT tentang STM tentang akses telemedicine untuk masyarakat marginal terpinggirkan disabilitas juga mungkin bagaimana kita mengundang pembicara dari luar yang bisa bercerita misalnya India Pakistan Bangladesh atau teman-teman seperti yang lain yang juga mungkin sudah berpengalaman dalam mengembangkan layanan timisi di daerah TKT ini sekedar buat sharing waktu itu di UNDP Atensi dan kami sempat membuat dengan kemerkes membuat beberapa seminar webinar yang isunya bisa kita tanda kutip contek atau kita teru kita matakan lagi karena hasil dari webinar ini sudah pernah kita dapatkan untuk lebih dipertajam waktu itu isu lagi dari EGAL kemudian berhubungan dengan pembiayaan berhubungan dengan kaum marginal dan juga berhubungan dengan lesson run atau pelajaran yang bisa kita dapat dari negara-negara lain yang sudah menerapkan dari di TKT mungkin itu dari saya dulu terima kasih waktu saya kembali kepada Dr. Asrat Dr. Fikri terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb at Hulu Terima kasih